Ada yang berkantong, tapi bukan Doraemon. Siapa tuh? Ia adalah Magnificent Frigate. Sesuai namanya, burung ini memang Magnificent alias menawan. Tempat tinggal mereka pun sangat menawan. Galapagos, sebuah kepulauan di samudera pasifik yang cocok banget untuk... LIBERAN! Lucu banget ya, jadi mirip balon. Yang mengembang itu adalah kantong tenggorokan mereka teman. Dan hanya burung Frigate Jantan yang memilikinya. Frigate Jantan melakukan ini karena ingin menarik perhatian dan berkenalan dengan si betina. Semakin besar dan merah kantongnya ini, akan semakin banyak betina yang tertarik. Eh, ada Frigate kecil lagi di asuh oleh mamahnya. Makanan akan disimpan dalam tembolok mama dan akan diambil sendiri oleh sobat tetan ini dengan paruhnya. Nah, setelah berumur satu tahun, Frigate kecil akan mulai belajar terbang. Eh, jangan salah ya. Burung Frigate dijuluki sebagai raja udara lho. Rentang sayapnya yang sangat lebar hingga mencapai 2 meter membuatnya mudah terbang tinggi. Juga bisa terbang berhari-hari tanpa harus mendarat. Frigate bisa menempuh jarak hingga 220 km dalam sekali terbang lho. Kermaks! Oh iya teman, kalian tahu dari mana asal nama burung Frigate? Frigate adalah sebutan untuk kapal layar yang biasa dinaiki oleh perompak atau bajak laut. Ini karena kebiasaan burung ini merampas makanan dari burung lain yang mirip seperti bajak laut. Wih, lincah dan cepat sekali ya sobat tetan ini. Langsung menyambar ikan-ikan sarden. Oh iya teman, Frigate suka tinggal di daerah-daerah tepi laut biar mudah mencari makan. Ia juga menyukai tempat tinggi seperti tebing atau di atas pohon. Karena meski badannya besar, ia memiliki kaki yang kecil dan pendek. Sehingga sulit baginya untuk mendarat di tanah. Ia juga hanya bisa lepas landas dari tempat tinggi dengan aliran angin yang kuat. Oke sob, cari ikan yang banyak ya. Jangan lupa, bawa oleh-oleh buat mama di rumah ya.